Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu Kali ini gue ada di acara IIMS Motobike tahun 2019 Acara ini diselenggarakan di Istoros Tayang, Jakarta Mana keseruannya langsung aja kita cek ya Terima kasih telah menonton Ini dia, Lambretta V125 Special tahun 2019 Lambretta V125 Special sendiri merupakan jenis skutik asal Milan, Italia Dengan konsep desain yang hampir mirip dengan Vespa Dimana bodi dengan gaya yang terkesan mengotak menjadi trademark dari skutik ini Sehingga kesan motor Eropa pun tampak begitu melekat pada motor ini Selain itu, performa dari Lambretta V125 Juga tidak bisa dipandang sebelah mata Mengingat akan dibekali mesin satu silinder 3V 142,7 cc Berpendingin cairan yang mampu memberikan respon tenaga begitu handal Belum lagi dengan berbagai macam fitur yang turut disematkan pada motor skutik buatan pabrik asal Italia ini Membahas soal dimensi bodi pada skuter buatan pabrik asal Italia ini Berlangka baja atau steel frame Dimensi disini memiliki peranan penting sebagai pembentuk bodi Sehingga sangat berpengaruh dengan bentuk desain fisiknya Sebagaimana dengan konsep desain yang ditampilkan Memang gaya retro klasik yang kaku pada skutik ini tak lepas dari ukuran dimensinya Dimana Lambretta V125 memiliki ukuran dengan panjang 1890 mm Lebar 695 mm Dan jarak poros roda yaitu 1340 mm Sehingga dari ukuran tersebut membuat bodinya tampak terkesan bongsor atau melebar Selain itu skutik retro yang memiliki kapasitas tangki bahan bakar 6 liter ini Juga memiliki ketinggian jok 800 mm Yang terbilang cukup ideal untuk poster tinggi orang Indonesia Sementara itu untuk bobot keringnya berada di angka 134 kg Dengan begitu maka tak heran jika bodi dimensi dari spesifikasi Lambretta V125 tersebut Membuatnya tampak besar namun juga ideal untuk sekelas skutik bergaya Eropa Melihat dari segi bodinya Memang tak bisa dipungkiri jika skutik yang didatangkan oleh PT SMI Ini memiliki konsep yang mirip dengan Vespa series Wajar mengingat skutik ini berasal dari pabrikan domisili berada di negara yang sama dengan Vespa Dari depan tampak bahwa Lambretta V125 mengusung lampu utama LED heksagonal Yang kian memperkuat kesan retro Selain itu tampak juga gaya sedikit kaku dengan garis-garis bodi tegas pada bagian sampingnya Yang membuatnya justru tampak sedikit terkesan berotot atau maskular Apalagi dengan desain velak yang dibawanya Dimana Lambretta menggunakan velak yang begitu khas berkaya skutik Eropa dengan keunikannya tersendiri Sementara itu bagian jok atau tempat duduknya dibuat rata dan terlihat begitu pas dan nyaman Sehingga bakal semakin memberikan kesan skutik klasik Sedangkan pada bagian belakang terlihat juga lampu belakang atau stop lamp dengan desain sedikit menonjol keluar Dengan bentuk kotak dan terkesan kaku Tak heran jika secara keseluruhan Konsep desain fisik pada spesifikasi Lambretta V125 spesial ini Sangat berkesan begitu unik dengan gaya retro klasik yang begitu khas Speedometer Lambretta V125 tahun 2019 ini Memiliki peranan yang cukup penting sebagai media informasi Yang berkaitan dengan kondisi motor ketika dikendarai Lambretta V125 sendiri mengusung konsep panel digital analog yang penempatannya begitu anggun Untuk panel analog akan menampilkan kecepatan yang dihitung km per jam Sedangkan untuk panel digitalnya sendiri sedikit lebih kompleks Pasalnya diketahui akan menampilkan informasi mengenai RPM Odometer Tripmeter Jarak tempuh Jam digital Indikator bahan bakar Dan juga bluetooth Selain itu beberapa lampu indikator pun juga turut disematkan antara panel analog dan digital Antara lain seperti indikator lampu netral, ABS, lampu utama, jarak jauh, dan indikator notifikasi bahan bakar Dengan kelengkapan informasi yang disajikan panel indikator atau speedometer dari spesifikasi Lambretta V125 tersebut Maka dijamin bahwa nantinya para pengendaranya bakal mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami Sektor kaki-kaki Lambretta V125 pada sekutik buatan Lambretta ini memang terbilang cukup kokoh dan kuat Disesuaikan atas kebutuhan dalam menunjang kenyamanan pengendara Dimana kaki-kaki Lambretta V125 akan ditopang suspensi telescopic fork untuk bagian depan dan monoshock untuk suspensi di bagian belakang Bekalan kedua suspensi tersebut maka dipastikan bakal membuat sekutik ini memiliki tingkat keseimbangan tinggi Sekaligus mampu meredam getaran saat melalui jalanan yang bergelombang Tak hanya itu saja, kaki-kaki dari Lambretta V125 ini juga dibekali dengan velg bergaya klasik Dengan balutan ban berukuran 110x70 velg ring 12 di bagian depan dan 120x70 velg ring 12 untuk di bagian ban belakang Sementara itu, tak lupa juga rem hidrolik disk berdiameter 226mm pun turut disematkan pada bagian depan Disertai rem belakang hidrolik disk yang memiliki diameter 220mm Sehingga pengendara akan lebih mudah dalam mengendalikan laju sekutik ini secara maksimal Bagian sektor dapur pacu Lambretta V125, komponen mesin yang bisa dibilang cukup handal Lambretta V125 akan mengandalkan mesin silinder tunggal 4 langkah Dengan sistem pendingin udara dan memiliki kapasitas kubikasi 124,7 cc Mesin tersebut nantinya akan dikawinkan dengan sistem transmisi gearbox CVT Dimana mampu menghasilkan tenaga sebesar 7,5 kW per 8500 rpm dan sanggup mencapai titik torsi 9,2 nm per 7000 rpm Tentunya Lambretta V125 ini mampu berakselerasi dengan kecepatan yang cukup mumpuni Tak hanya itu dengan sistem pembakaran ECU dan sertifikasi emisi Euro4 Maka dipastikan bakal membuat sektor dapur pacu dari spesifikasi ini menjadi jauh lebih ramah lingkungan Sehingga akan mampu mengurangi polusi udara Tak hanya tangguh dalam soal performa Lambretta V125 juga dibekali dengan fitur standar Namun cukup handal dan memiliki fungsionalis mumpuni Hal itu tak lepas dari diikut sertakannya beberapa fitur yang siap menunjang kenyamanan maupun keselamatan Seperti rem hidrolik yang memiliki diameter mumpuni CBS yang dipastikan cukup mampu menekan laju motor ketika dikendari dengan kecepatan tinggi Tak sampai situ Bahkan lampu LED heksagonal yang diterapkan pada bagian lampu depannya pun Juga menjadi fitur standar Namun sangat bermanfaat Mengingat lebih efisiensi dan efektif Tentu saja segala fitur yang dibenapkan pada spesifikasi Lambretta V125 ini Bakal membuat jalan konsumen semakin tertarik dan penasaran pada skutik ini Sekian video dari gue Bila suka sama video ini bisa subscribe, like, komen dan jangan lupa share video ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!